oke guys balik lagi bersama mamayo bola seperti biasanya saya akan menyajikan berita-berita bola terbaru hanya untuk kalian semuanya namun sebelum lanjut baiknya kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu like dan share dan berikan komentarnya oke guys sambil kita menunggu waktu berbuka puasa ini ada satu berita untuk kalian semuanya pasukan negara berjaya melakar kemenangan manis dengan kemenangan 1-0 ke atas Turkmenistan pada perlawanan antara bangsa di Stadium Sultan Ibrahim di Johor pada Hamis lalu guys kemenangan detang dengan gol tunggal penyerang harimau Malaya yaitu Ahyar Rashid dan Corbinong menjaringkan gol pada minit ke-29 menentang Turkmenistan menunjukkan kehebatan pasukan yang diketuai oleh Kim Panggon ini guys walaupun begitu pemain saya pertama Fayyad Zulkifli hanya berjaya 15 hingga 20 menit untuk pasukan negara semasa perlawanan ini patut membuat kedah bangga guys ya pemain tetap dalam pasukan kebangsaan menyukarkan pemain berusia 24 tahun itu untuk beraksi dengan baik guys bagaimanapun rata-rata peminat sentiasa mau Fayyad bekerja lebih keras dan mau bersaing dengan pemain yang lebih berpengalaman dalam bola sepak dari segi kualiti Fayyad masih mempunyai kepincangan dan kelemahan berbanding nama besar seperti Arif Aiman, Safi Rashid, Faisal Alim, dan Ahyar Rashid apapun tahniah kepada Fayyad sejak dia membuat penampilan sulung pada 9 Oktober 2021 kami akan mendapat peluang lagi pada 23 Maret 2023 bagi Fayyad siapa tahu dia boleh melakukan yang lebih baik pada masa hadapan saya pun tidak tahu tidak mengapa guys Fayyad memenangi tekanan 3 kali semalam jadi ia tidak terlalu buruk dia juga mempunyai beberapa pengambilan alihan yang berjaya bagi peminat dia bermain untuk kelab jangan bandingkan dengan Ahyar walaupun dia tidak namanya senantiasa ada dalam pasukan dia tahu bagaimana untuk menyumbang kepada pasukan kebangsaan guys justru Fayyad perlu mendapat kepercayaan jurulatih negara jika mau diterima masuk ke dalam kesebelasan utama pasukan negara pasukan negara juga berpeluang untuk mempunyai kemahiran mereka apabila berdepan Hong Kong di venue yang sama pada 28 Mac ini guys itulah guys kita sokong terus Fayyad ya agar freshnya meningkat dan membuatnya masuk ke dalam kesebelasan utama oke guys itu saja untuk kali ini jangan lupa subscribe like dan saya tawarkan komentarnya terima kasih selamat menunggu berbuka puasa salam mamayo bola